Intro 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 Sampaikan pokoknya, pokoknya, pokoknya Jadi tidak ada alasan yang jelas yang disampaikan kepada kami, Mas. Dan kepala negara atau pejabat publik tertinggi di Republik ini adalah seorang presiden. Sehingga kepada siapa lagi kami harus mengadu. Kami minta semuanya copot dan diadil. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker. Medcom.id, obrolan hangat tuan online bersama saya, Alfa Mandalika. Detik-detik pembunuhan Brigadir Yusua telah selesai direkonstruksi oleh 5 orang tersangka. Yaitu Ferdi Sambo, istrinya, 2 ajudan, dan seorang supir. Peragaan 78 adegan yang dilakukan dalam rentang waktu 7.30 jam ini dihadiri oleh Kompolnas, Kompolnasham, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pengacara para tersangka juga hadir. Namun pengacara keluarga Brigadir Yusua tidak diundang. Alasan Polri adalah yang wajib hadir dalam rekonstruksi adalah penyidik, jaksa penuntut umum atau JPU, tersangka dan kuasa hukumnya, serta para saksi. Dan untuk membahasnya, Newsmaker Pekan ini kita akan terhubung dengan pengacara keluarga Yusua, Bapak Yonatan Baskoro yang sudah hadir melalui Zoom. Selamat sore Pak Yonatan. Selamat sore Pak Yonatan. Oke baik, terima kasih Pak Yonatan atas waktunya. Salam sehat selalu Pak Yonatan. Baik Pak, langsung aja nih saya konfirmasi Pak. Pada saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yusua, kuasa hukum keluarga Yusua yaitu Pak Kamarudin Simbanjuntak hadir di TKP, di Duren 3. Ini artinya sebenarnya tim kuasa hukum sudah siap hadir ya dalam rekonstruksi, namun Pak Kamarudin nggak diizinkan untuk ikut dalam menyaksikan rekonstruksi sehingga Pak Kamarudin menyebut ini pengusiran tim kuasa hukum. Nah, betul ya Pak Yonatan, Pak Kamarudin diusir polisi dan seperti apa sih Pak sebenarnya kejadiannya Pak Yonatan? Ya, Mas Alva, jadi yang ingin saya sampaikan pertama, bukan hanya Pak Kamarudin, tapi ada senior kami semua juga, Pak Johnson Panjaitan, termasuk saya juga, yang pekan pengacara, tim ya, yang dikoordinatori oleh Pak Kamarudin begitu. Kami hadir ke Saguling 3 untuk menyaksikan langsung proses rekonstruksi. Kami dari pagi sudah hadir di TKP, namun sesampainya kami di sana, kami hadir dengan sopan, dengan niat yang baik untuk menjaga transparansi, proses penegakan hukum ini, tetapi tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Pada saat itu kami ditolak oleh Bapak Dirti Pidum, Rikjen Andirian, kami ditanya kenapa kami tidak boleh masuk. Sampaikan pokoknya, 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 begitu. Jadi tidak ada alasan yang jelas yang disampaikan kepada kami, Mas. Oh, jadi tidak ada dasar yang bisa dijelaskan oleh pihak kepolisian, seperti itu ya Pak Yonatan? Ya, karena pada saat itu hanya bilang seperti itu. Tetapi kami perhatikan di media alasannya adalah tidak ada kewajiban penyidik untuk mengundang kuasa hukum dari korban. Kan begitu. Nah, ini kan kita ketahui bersama. Tidak ada kewajiban, kan bukan berarti pelarangan kami untuk datang dan menyaksikan secara langsung. Sedangkan instruksi Bapak Presiden dan Kapolri sudah jelas, dalam penanganan kasus ini setiap prosesnya harus dibuka kepada masyarakat seterang-terangnya. Bahkan bukan hanya kami dan kejaksaan ataupun lembaga-lembaga lain begitu yang sifatnya boleh hadir. Masyarakat kuas juga seharusnya yang mau menyaksikan langsung datang ke TKP itu justru harusnya diperkenankan begitu. Oke, baik Pak Yonatan. Jadi Pak Kamarudin dan tim beserta Pak Yonatan juga dan beberapa pengacara lainnya datang sejak pagi-pagi gitu Pak ya. Kronologisnya seperti itu ya. Hingga akhirnya setelah ada penolakan atau pengusiran, akhirnya meninggalkan lokasi rekonstruksi. Seperti itu ya Pak ya? Iya, karena kami sudah tahu kalau kami di sana lama-lama juga kami tidak akan dapat apa-apa begitu Mas. Oke, baik Pak Kamarudin juga sempat menyebut ada kombespol yang mengusir nih Pak. Nah, apa boleh disebutkan Pak? Siapa kombespol itu Pak? Yang mengusir kami secara langsung itu Bapak Dirti Pidum. Oh, Dirti Pidum. Bapak Andirian, begitu Mas. Iya, Dirti Pidum. Sedangkan ini saya sampaikan, pada beberapa waktu yang lalu, pada saat prarekonstruksi tembak-menembak begitu ya, Nah, Dirti Pidum ini juga berbicara kepada kami, tim kuasa hukum, karena kami juga hadir. Walaupun pada saat itu kami juga tidak boleh menyaksikan langsung ya. Dikatakan oleh Dirti Pidum, jangan sekaranglah, nanti saja pas rekonstruksi. Nah, sekarang pas rekonstruksi kita hadir, malah nggak boleh juga. Jadi Pak Dirti Pidum sempat mengatakan saat prarekonstruksi, nanti saja seperti itu ya. Tapi ketika pas rekonstruksi, ternyata malah tidak boleh. Betul, Mas. Betul. Oke, Pak Yonatan, saya juga ingin konfirmasi, Pak, apakah betul tim kuasa hukum keluarga Yusua akan melaporkan insiden ini ke Presiden, Pak? Perkara soal tidak diundang dalam rekonstruksi ini, Pak Yonatan. Ya, sebetulnya kami ini kan juga sayang sama Polri ya, Mas. Kita juga pengen jaga institusi ini, institusi yang kredibel ya, yang dipercaya oleh masyarakat. Kami sebetulnya tidak maulah sampai hal-hal tersebut kita lakukan begitu. Tetapi ini bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Kepada siapa lagi kami harus mengadu, Mas. Karena kewundangan semua ada pada pejabat publik. Dan kepala negara atau pejabat publik tertinggi di Republik ini adalah seorang Presiden. Sehingga kepada siapa lagi kami harus mengadu. Dan itu juga jelas, kita ini mendukung semua pernyataan Bapak Presiden untuk membuka kasus ini serang-terangnya. Tetapi ternyata keadaannya begini. Begitu, Mas. Oke, baik. Berarti artinya dari tim kuasa hukum, Tepfirm yang akan melaporkan ini ke Presiden. Seperti itu ya, Pak, ya? Ya, ke Menko Paulupan juga, Mas. Oh, ke Pak Mappet juga ya, Menko. Oke, Pak Yonatan, Pak Kamarudin Simanjuntak juga sempat mengatakan bahwa atas kejadian ini, atas kejadian tidak boleh menyaksikan langsung rekonstruksi, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab nih. Harus ada yang diberhentikan dari jabatannya. Nah, boleh disebutkan nih, Pak, siapa yang harus bertanggung jawab dan harus diberhentikan dari jabatannya, Pak Yonatan? Ya, kalau itu kita tunggu sajalah. Kita tidak perlu sebut di sini, tetapi yang bisa kami sampaikan dan kami tegaskan di sini, siapapun yang terlibat dari awal, dari baik proses perencanaan, eksekusi, maupun klaster yang ketiga, ya ini perekayasaan. Sampai detik ini, jika masih berkeliaran, kami minta semuanya copot dan diadili. Maka dari itu, harus tegas di sini, siapapun pihak pihak yang terlibat melakukan obstruction of justice, tangkap, copot, adili. Begitu, Mas. Oke, baik Pak Yonatan. Alasan Polri tidak mengundang tim kuasa hukum keluarga Yusua adalah berdasarkan SKK Polri tahun 2000 tentang rekonstruksi. Yang wajib adil adalah penyidik, JPU, para tersangka, dan kuasa hukum tersangka. Nah, mohon koreksi ini, Mas, kalau kurang tepat. Jadi, peserta rekonstruksi ini memang tidak jelas diatur dalam KUHP atau namun diatur dalam SKK Polri, ya? Dan tidak disebutkan adanya kuasa hukum korban. Nah, seperti apa nih, Pak Yonatan, pandangannya? Ya, kalau kita ngomongin rekonstruksi, itu ada di surat keputusan KUHP, gitu ya, Mas. Memang secara gamblang itu tidak diatur di KUHP maupun KUHP. Tetapi ingin saya sampaikan kembali di sini, pegangan teguh kami adalah instruksi dari Bapak Presiden dan Bapak KUHP sendiri yang menjanjikan proses rekonstruksi ini akan terbuka secara transparan, gitu Mas. Nah, kalau ada yang bilang, kan sudah ditampilkan di media secara transparan, kami rasa sudah lah itu transparan. Nah, ini kami ingin mengingatkan kepada kita semua, agar tidak lupa, tayangan-tayangan yang kemarin-kemarin kebohongan itu kan juga ditayangin, Mas. Kalau misalkan kami masuk, kami menyaksikan itu salahnya di mana, kami tidak akan mengganggu jalan yang rekonstruksi, kami hormatum, kami pro justisian. Justru, ini adalah momentum mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Maka dari itu, dari setiap prosesnya, yang kemarin sudah bagus on the track, tetapi ada lagi yang seperti ini. Sehingga kan ini menimbulkan keresahan lagi di tengah-tengah masyarakat. Orang kita pengadunya, orang kita pelapornya, kita kan melihat pelaporan kita ini ya, rekonstruksi ini kan untuk keadilan. Perspektif keadilan di sini ya untuk korban, gitu loh. Kami puasa hukum korban, pelapor. Ya, kami harus lihat juga dong. Dan kami juga ingin memastikan, apakah rekonstruksi ini nanti ada kaitannya sama prarekonstruksi tembak-menembak yang bohong-bohong itu, atau obstruction of justice itu. Jangan itu dibawa-bawa lagi ke rekonstruksi kemarin. Karena sampai sekarang pun kami tidak tahu. Kami tidak tahu berita acara pemeriksaan rekonstruksinya. Ya, berita acaranya kami nggak tahu. Kami tidak bisa melihat secara langsung. Ya, kami hanya bisa ya, atau kita lihat-lihat di sebetulnya dalam. Oke, Pak Yonatan dengan tidak bisa melihat langsung rekonstruksi ini, Pak. Apakah ada konsekuensi hukum yang memberi dampak bagi keluarga Yosua nih, Pak? Apakah tidak cukup bagi puasa hukum keluarga Yosua dengan menyaksikan rekonstruksi lewat live streaming Polri yang disiarkan langsung sejak awal sampai akhir, Pak Yonatan? Kalau kami nggak hadir, gitu ya, Mas, dan ditolak, justru ini menimbulkan ketidakpercayaan yang lebih besar sebelum dari rekayasa-rekayasa yang sudah ada. Kan kita sudah sepakat semuanya dibuka secara transparan. Apa sih salahnya begitu? Apakah ada kecurigaan-kecurigaan dengan tim pengacara akan begini-begono, begini-begono? Tidak, kami hanya ingin betul-betul mengawal proses ini, Mas. Baik, Pak Yonatan. Nah, kita bergeser ke hasil rekonstruksi tujuh pelakuan adegan dalam waktu tujuh setengah jam nih, Pak. Secara umum, seperti apa nih penilaian dari tim kuasa hukum Yosua, adegan-adegan mana saja nih yang menjadi perhatian tim kuasa hukum Yosua, Pak Yonatan? Ya, ini juga jadi pertanyaan-pertanyaan besar bagi kita semua. Bukan hanya keluarga dan tim kuasa hukum, tetapi juga untuk masyarakat. Jadi kita juga belum tahu ini sebetulnya si sambunya yang nembak langsung atau berapa kali dia tembak atau berada eliezer, kan begitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya ambil sampul secara besar dari pemberitaan media, ternyata ada ketidakcocokan hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh Sambo dan yang diperagakan oleh Baradae, begitu mas. Nah, ini kan ada ketidakcocokan. Justru kami sekarang jauh lebih percaya kepada eliezer ketimbang Sambo dan istrinya. Nah, kami takut ini rekonstruksi ini ada pencocok-cocokan, begitu juga dengan konfrontasi yang sedang berlangsung saat ini. Jangan-jangan mau dibuat kecocokan-kecocokan ini untuk manipulasi-manipulasi selanjutnya. Kecocokan-kecocokan seperti apa, Pak Yonatan? Ya, kecocokan-kecocokan ini kan dari awal diskenariokan untuk tembak-menebak dan sepertinya masih ingin terus mengatakan pelecehan seksual, kan begitu. Jadi bagaimana skenario itu sepertinya ada dugaan akan diarah-arahkan supaya sampai ke arah situ. Begitu loh, Mas. Nah, ini kan ketakutan-ketakutan kita semua, Mas. Kekhawatiran-kekhawatiran kita. Oke, Pak Yonatan. Soal penolakan Ferdis Sambu dan istrinya memperagakan adegan di mana di situ ada barada E. Posisi barada E lalu digantikan oleh orang lain. Nah, apa arti dari penolakan ini, Mas? Di mata kuasa hukum Brigadir Yosua? Nah, inilah yang kami bilang hanya Tuhan dan masyarakatlah yang bisa menolong keadilan ini. Tetapi, terkait dengan adegan, justru saya terpantik dengan satu adegan yang menurut saya amazing, begitu. Jadi, seperti ada adegan pelukan di situ antara Sambu dan BC. Tangis-tangisan, begitu ya. Sudah seperti telenovela, keluarga yang sejahtera, keluarga yang punya calon kapolri masa depan, begitu. Nah, justru itu yang memantik saya, memantik perhatian kami. Gitu, Mas. Oke. Pak Yantan, penolakan Sambu dan istrinya atas adegan tertentu bersama barada E menurut polisi karena ada beda keterangan dari kedua belah pihak dan akan dibuktikan nanti di pengadilan. Nah, dari catatan Anda, Pak, ini terkait perbedaan peristiwa yang mana, ya Pak? Nah, kalau ini kan terkait peristiwa pelecehan di Magelang, peristiwa dibunuhnya juga. Menurut saya sih ini akan ada perbedaan di setiap TKP, Mas. Oke. Karena ada satu orang, ya, yang mengajukan diri sebagai jadwal laborator, yaitu Eliezer, melawan ini empat orang. R, R, K, M, P, C, dan Sambung. Nah, itu yang kami bilang, jangan sampai justru ini peradilan sesat, karena konstruksi hukumnya tidak betul. Apalagi itu kan berkasnya semua masing-masing. Barada E bilangnya begini, yang lainnya bilangnya begini. Begitu loh, Mas. Ada A dan B. Ini mau dicocok-cocokkan kah? Bagaimana ini? Nah, ini loh yang harus kita kawal terus. Setiap prosesnya kita nggak boleh lengah. Masyarakat. Oke. Baik, Pak Yonatan. Nah, apakah Anda juga memiliki catatan soal adegan istri Sambung yang tidur di kamar di Magelang, dan di kamar ada supirnya Kuat Maruf sedang duduk nih. Dan juga ada adegan Yuswa di kamar tersebut. Apa catatan Anda, Pak Yonatan? Kalau untuk catatan itu, kami tidak punya memang, Mas. kami hanya mendapatkan gambaran media-media begitu. Tetapi, yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kita terjebak ke skenario-skenario lain. Karena sudah dibantah sendiri oleh pihak kepolisian pada beberapa waktu lalu. Tidak ada pelecehan seksual. Nah, bagaimana prakteknya pada saat rekonstruksi kemarin? Apakah menggambarkan pelecehan seksual dan lain-lain? Kan kami tidak tahu. Tetapi kan kami tegaskan di sini, itu tidak ada. Nah, kalau misalkan geng-geng itu masih memperagakan adegan-adegan yang seperti itu, ya itu sudah dipastikan bohong. Karena kan sudah dinyatakan tidak ada. Tetapi kalau masih bisa bilang, saya tidur, terus saya digendong-gendong, atau apalah itu, saya pastikan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh alam-alam Yuswa. Begitu, Mas. Oke, Pak Yonatan, soal pelukan dan ciuman Ferdi Sambo kepada istrinya di tengah rekonstruksi dan terlihat di siaran live streaming ini. Seperti apa nih, Pak Yonatan, mengartikan kejadian tersebut yang di luar adegan rekonstruksi? Ini, Pak. Saya justru terpenting, gitu ya, melihat adegan pelukan dan ciuman, mesra, begitu, antara Sambo dan PC. Seperti keluarga sejahtera yang ada calon kapolri-nya, begitu. Nah, menurut saya ini, ya, silakan saja seperti itu. Tapi kan, kita tahu masyarakat juga menilai itu tangis-tangisannya karena apa. Benar nggak itu tangis-tangisan? Ya, kalau nangis-nangis juga buat apa? Kenapa sekarang? Oke, terakhir, Pak Yonatan, detik-detik penembakan Yosua juga diperagakan dalam rekonstruksi kemarin dan digabarkan juga dalam adegan nih. Yosua memohon agar tidak ditembak nih, Pak. Nah, sebagai kuasa hukum keluarga Yosua, Pak, apa yang ingin Anda sampaikan? Melihat adegan Yosua memohon untuk tidak ditembak. Seperti itu, Pak Yonatan. Baik, Mas. Baik. Tanpa kami melihat adegan itu, tanpa kami juga melihat rekonstruksi kemarin karena diusir. Ya. Kami sejak awal selalu meyakini almarhum Yosua ini disiksa dulu dan ditembaki. Begitu, Mas. Jadi ada penyiksaan dulu. Kami selalu meyakini itu. Karena kami berpegangan teguh kepada fisik Yosua yang kita ketahui bersama banyak luka-luka. Dan kami pun sudah mengirim tenaga kesehatan pada saat otopsi yang kedua. Nah, itu kan banyak luka-luka. Tetapi sampai detik ini dari tim dokter forensik pun tidak menyampaikan hasil otopsi yang kedua dan tidak menjelaskan secara gamblang tentang luka-luka yang lain. Nah, ini kan justru jadi pertanyaan. Tetapi yang ingin saya sampaikan terkait pertanyaan Mas Alfa tadi, sudah jelas ini adalah pembunuhan terencana yang sangat keji dan tidak berperik manusia. Sebagai jenderal, ini adalah tindakan yang sangat pengecut menurut saya. Tidak kesatria. Terlepas dari apapun masalahnya, tidak selayaknya seorang jenderal bintang dua atau polisinya polisi sebagai kadit propam menyalahgunakan kekuasaannya untuk membunuh seorang ajudan yang sudah berkontribusi banyak kepada keluarganya yang dibuktikan dengan diterimanya dengan sangat baik oleh keluarga Sambo dan Putri Candrawati sebagai ajudan yang mengerjakan tugas-tugas di luar tugas ajudan seperti menyetri-menyetri kakak baju anak kedua orang tersebut, Sambo dan Putri. Nah, ini kan sadis keji sekali dan kami sangat menyayangkan sekali Al-Matuh Joshua sudah pergi dan tidak bisa kembali sebagai tulang punggung keluarga dan harapan bangsa direnggut begitu saja dengan sosok seorang jenderal yang pengecut. Begitu dari kami, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Yonatan Baskoro selaku pengacara keluarga Yosua. Terima kasih atas waktunya di Newsmaker soal ini Pak Yonatan. Sekali lagi, terima kasih Pak. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan arah sumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa. selamat menikmati. sub indo by broth3rmax